Hidup yang indah adalah hidup yang selaras dengan alam. Bagaimana hidup yang selaras dengan alam? Teman-teman semua, saya akan membersamai Bapak-Ibu dalam kurang lebih satu jam ke depan untuk kita berbicara apa pentingnya kita hidup selaras dengan alam dan bagaimana kita hidup selaras dengan alam. Ijin saya share screen. Seperti yang disampaikan tadi bahwa acara ini diinisiasi bersama-sama teman-teman di Akademi Trainer, dipimpin oleh Pak Jamil Azaini. Nah, hidup selaras alam. Ini tadi sudah diperkenalkan. Jadi teman-teman, saya trainer dan juga sekaligus coach. Juga trainer di bidang mindfulness, public speaking, dan juga hipnoterapi. Kemudian mengembangkan intuitive leadership. Dan semua ini tentu dalam prosesnya adalah saya dalam setiap penyajian mengajar sekaligus belajar. Jadi kesempatan ini sebenarnya lebih kepada kita saling belajar. Forum ini adalah lebih dari kita saling belajar. Einstein mengatakan, lihatlah jauh ke dalam alam dan Anda akan bisa mengerti segala sesuatunya dengan baik. Jadi ketika kita mencoba untuk melihat jauh ke dalam alam, yakinlah bahwa banyak hal menjadi jelas, menjadi nyata di depan kita. Nah, ini kata Einstein. Kalau di Al-Quran dikatakan, inna fi khalbis samawati waktila fil lail wa nahar la ayatul li ulil albab. Jadi di alam itu, pergantian siang dan malam, dalam penciptaan langit dan bumi, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkannya. Bapak-Ibu yang saya hormati, nah, ini situasi sekarang ini kalau kita lihat di media ya, banyak sekali ada yang terakhir ini ada malah satu keluarga yang bunuh diri ya, yang sebenarnya oleh psikolog forensik mengatakan dia bukan satu keluarga bunuh diri, tetapi itu lebih ke orang dewasanya yang mengajak anaknya juga. Itu karena banyak sekali persoalan-persoalan yang orang hadapi dan tidak menemukan jalan keluar. Orang mencari-cari kemana supaya bisa-bisa hidup tenang, hidup bahagia. Tentunya kita sebagai orang beragama adalah kembali ke ajaran agama kita. Dan Tuhan sejatinya sudah menitipkan alam itu sebagai sumber belajar, sumber inspirasi bagi kita. Nah, hasil riset menunjukkan bahwa masalah gangguan mental yang semakin besar sekarang ini disebabkan oleh terputusnya hubungan antara manusia dengan alam. Ini banyak sekali, ini saya mengambil sebagian saja risetnya. Jadi kita terkoneksi dengan banyak hal, tetapi dengan alam sendiri kita kehilangan koneksi. Ini sebagian besar dari Makassar ya. Mohon maaf tadi. Mungkin karena waktunya yang tertulis di situ jadi ada yang tidak lihat WIB-nya. Pak Mulyadi, selamat datang Pak Mulyadi. Ini beliau senior kita ya. Kemudian saya menyapa juga ada beberapa di sini yang saya lihat lain Pak Mulyadi, ada Pak Sihabi ya dari Santren Gombara kemudian ada dari Surabaya ya kemudian ada Ibu Nurjana dari Uyans ada dari Pokambaru, dari Karawang Ibu Indra Mini terima kasih kemudian Pak Meswar, Muhammad Rasul ini banyak sekali terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir yang dari luar Makassar juga banyak ini adalah waktu yang saya tahu adalah waktu sore dan juga lagi siapan apalagi kita di waktu Indonesia Timur itu lagi persiapan untuk buka puasa tetapi ngabuburit yang terbaik adalah kita belajar dan ada satu lagi adalah kita berada di alam baik nah saya lanjutkan ini oke ya jadi Wilson ya ada ini penerima penghargaan Pulitzer dua kali ya Pulitzer itu penghargaan tentang penulisan terbaik di dunia jadi si Wilson ini menulis biopilia hipotesis menyampaikan bahwa sejatinya manusia itu selalu cenderung untuk berasosiasi dengan alam atau mahluk hidup lainnya ya jadi fitrah manusia itu adalah menyatu dengan alam ya selalu ingin berasosiasi dengan makhluk hidup lainnya ya kemudian lebih lanjut ini saya sampaikan lagi tentang multiple intelligence ya jadi Garnett menyampaikan teori kecerdasan majmuk jadi yang 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 disebut cerdas saja itu bukan yang selama ini kita pintar matematika pintar mempaca ya pintar menggambar ya tapi menurut Garnett ini semua orang sebenarnya pada dasarnya adalah cerdas ya jadi ada yang seperti Pak Mulyadi tuh dimana-mana temannya banyak ya itu kecerdasan interpersonalnya itu beliau ya kasih padar tapi sebaliknya juga ada orang yang lebih banyak menyendiri merenung itu juga satu kecerdasan ya bisa jadi dia menjadi seorang kalau dikembangkan menjadi filosof dan kalau mau lebih dalam tentang kecerdasan ini juga nanti ada kita di grup Akademi Trainer ada namanya mesin kecerdasan itu Steven itu terkait juga dengan memponmosi saya akan sampaikan nanti di bagian berikutnya ya nah ada satu kecerdasan yang disampaikan oleh Garnett itu yang disebut sebagai kecerdasan lingkungan ya jadi pada awalnya tahun 83 itu dia hanya menyampaikan tujuh kecerdasan ya ada kecerdasan kinestetik ada kecerdasan verbal ada kecerdasan visual dan seterusnya ada nanti di tahun 90 itu dia menambahkan satu kecerdasan yakni kecerdasan lingkungan ya apa itu kecerdasan lingkungan itu itu adalah kecerdasan kemampuan orang untuk menggunakan gunakan sumber daya yang ada di lingkungan dan sumber daya di lingkungan itu macam-macam yang selama ini kita kenal kita ambil sumber daya di lingkungan itu seperti air makanan tapi sebenarnya jauh jauh di luar itu sumber daya ada energi besar dimana happiness kebahagiaan ada di situ bisa juga teman-teman nanti baca buku ini ada buku apa ya ini gak kelihatan ya buku Eko Happiness Living yang ditulis oleh Ibu Sophie Beatrice dan Pak Kurnada ya ini nah ini kecerdasan lingkungan orang yang memiliki kecerdasan lingkungan itu bisa bisa membangun suatu kebahagiaan ya di dalam kebersamaannya dengan lingkungan acaranya saya kebetulan memberikan salah satu test baik jadi ini kecerdasan lingkungan atau eco intelligence nah apa itu eco life ya eco life itu antitesis dari ego life ya jadi ini sekarang ego versus eco ya nah yang selama ini yang Mahatma Gandhi bilang bahwa bumi itu sebenarnya cukup ya bagi semua orang tetapi tidak cukup bagi orang yang ratus itulah gambaran yang Mahatma Gandhi katakan ego manusia itu yang membuat bumi ini tidak cukup nah saya ini ini eco life ini saya kembangkan setelah saya 30 tahun bekerja di kementerian lingkungan hidup ya saya melihat bahwa sudah cukup banyak saya bersama teman-teman melakukan edukasi ya kepada masyarakat kita kampanye dan sebagainya tapi kok ini belum berubah ya akhirnya saya menemukan ya dari hasil wawancara dari hasil kemana termasuk ke Sulawesi Barat tempatnya Pak Mulyadi itu oh ternyata orang itu harus disentuh egonya juga ya tetapi disitu kita pelan-pelan bawa bahwa ego itu tidak cukup bahkan bisa membunuh ya dan kepentingannya menjaga lingkungan itu adalah penerima benefitnya adalah diri kita sendiri ya nah itu hasil observasi hasil riset yang saya lakukan selama 30 tahun edukasi bahwa ya kalau orang kita bilang jangan buang sampah nanti banjir dia bilang ya rumah saya di Bukit Baruga itu tidak banjir itu ya rumah saya di Menteng tidak banjir itu ya nah kalau rumahnya dekat sungai Musi Bu Idy ya ya mungkin bisa banjir kalau rumahnya dekat sungai Musi ya nah dengan membawa lingkungan ini bahwa sebenarnya tidak seperti itu bahwa bukan hanya soal banjir dan dan sebagainya tetapi yang menerima manfaat pertama ketika menjaga lingkungan itu adalah diri kita sendiri ya diri kita sendiri nah itu nanti akan saya sampaikan di paparan berikutnya nanti akan kelihatan ya dimana dimana letak happinessnya ya nah ego versus eko dimana bedanya antara ecolife dan egolife ya nah bapak ibu ini ada yang gambar gambar orang gambar orang yang memegang gadanya dan ada satu gambar yang memegang nah tolong di chat dong kalau yang gambar orang ini kita sebut A kemudian yang gambar tangan itu kita sebut B mana yang menggambarkan atau kecenderungan bapak ibu kemana A atau B A yang orang itu B atau yang B itu yang menggambar tangan itu oke teman-teman silahkan di kolom chat mau pilih yang A atau yang B B ya oke B Ibu Sinta Pak Rasul Pak dari Karawang wow dari Magelang Surabaya Almahi itu B juga iya baik iya Ibu Indra Mini oke di Teluk Naga Teluk Naga itu dimana Bu ya Tangerangkot eh Kabupaten Pak oh di Tangerang Teluk Naga ya oke D terima kasih ya baik Bapak Ibu ya nah tidak ada yang memilih A nah ini satu kesukuran tidak ada yang memilih A kita lihat ya sama-sama ya kita lihat sama-sama ya kita tunjukkan bahwa pilihan Bapak Ibu itu sudah tepat ya ini ini belum jarang lagi jadi pilihan Bapak Ibu semuanya itu semuanya itu banyak ke B ya semuanya pilih B semua B saya minta dulu yang 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 pilih yang pilih B tadi itu satu-dua dong menyampaikan alasannya kenapa milih B silahkan lewat Ibu Widi ini karena Ibu Widi ini punya hadiah ini oh iya betul baik sama-sama semua yang mau bersedia untuk raise hand silahkan open mic untuk memberikan pendapatnya kenapa sih pilih B nanti di akhir acara kita ada bertabur door price boleh Ibu boleh ya silahkan Bapak dari malam saya Bria oh iya Pak Bria silahkan kalau yang A itu adalah menunjukkan ini loh saya padahal benar-benar seperti yang disampaikan tadi Pak Darahamsa bahwa kita adalah bagian dari alam itu jadi kita adalah terkoneksi terasosiasi dengan alam maka memang pilihan yang paling baik adalah bagaimana kemudian kita menjadikan alam itu menjadi satu bagian dari kita everything is connected wih iya nah dicatat tuh Bu Widi siap tim dar price selalu stand by Pak kalau mau dapat susu ada kalau susu kambingnya keluar hari ini soalnya yang atur tim door price mungkin juga ada susu kambing tapi ada banyak door price tenang aja tenang ada banyak door price terima kasih Pak dari malam Alhamdulillah nah betul sekali apa yang beliau sampaikan tadi ketika kita berada di posisi ini maka secara fisik kita ingin menguasai seluruhnya ya sementara kalau kita bergeser shifting dari ego ke ego itu kecenderungan kita justru untuk memberi jadi ada yang disebut sebagai scarcity mental mental sekakar ya mental sekakar itu kalau saya tidak ambil semua nanti saya tidak dapat tapi kalau ada yang disebut mental abundance mental kelimpah ruangan ya maka ya tidak harus kita ambil semuanya kita ambil secukupnya selebihnya kita bagi ke orang lain secara emosional orang yang menguasai itu labil ya karena dia selalu merasa terancam ya dia selalu merasa terancam selalu merasa kurang juga ya sedangkan secara emosional ya yang ego ini adalah stabil nah dari sisi spiritual ya yang seperti Pak Bremartoyo ini ya beliau itu pastinya meaningful ya meaningful ya kalau yang disebelahnya meaningless artinya begini segala sesuatu itu punya makna di mata beliau pasti hal kecil pun punya makna ya nah saya sering ada penjual lewat di depan rumah ya sebenarnya saya tidak ingin mengkonsumsi itu tapi saya melihat ringat si Bapak penjual pisang itu membawa hasil kebunnya apalagi hujan-hujan bayangkan hujan-hujan Bapak Bapak Ibu hujan-hujan ada orang tua keliling kompleks saya itu bawa pisang hasil kebunnya ya kalau saya tanya ke dalam rumah mau gak beli pisang pasti dia bilang ah sudah sudah ada sudah ada buat bahan untuk makan sudah ada ya tapi saya beli ya saya beli terus nanti kita bisa berikan ke siapa kita berikan ke yang nyapu jalan ke sekuriti dan sebagainya sehingga itu akan lebih bermakna jadi dua-dua orang yang kita senangkan pihak yang kita beli barangnya dan pada waktu gempa di Palu dan Sulawesi Barat ya saya bilang itu uang bantuan gempa ya jangan dibelikan semuanya barang dari Jakarta dan dari Makassar lalu bawa ke Palu atau bawa ke Sulbar bawa uang ke sana disana saya pagi-pagi keliling ada saja orang yang di tengah-tengah korban gempa dia itu masih menjual dia jual kue saya tanya bu masih sempat dia bilang iya daripada saya sedih saya bikin ini beli saya borong kue-kuenya makanannya ada yang jual nasi bungkus dan sebagainya lalu bagi ke orang jadi uang itu sudah langsung masuk ke perekonomian daerah dan juga kita membantu nah itulah sehingga gerakan-gerakan kita ini meaningful penuh dengan makna baik nah ada tiga T agar kita bisa hidup selaras dengan yang pertama adalah authenticity yang kedua adalah connectivity dan yang ketiga adalah sustainability kita akan bahas satu-satu ya authenticity ini lebih ke diri kita diri kita yang authentic jadi jadi Pak Pak Bre saya panggil Pak 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 Bre ya Pak Bre ya boleh Pak Bre nah Pak Bre pasti punya satu hal yang authentic beliau dan yang itu menjadi kekuatan jadi sekarang ini ilmu pengetahuan tentang talent ya mengatakan bahwa lebih bagus kita mengestasikan diri kita kepada authenticity kita kekuatan kita ketimbang mencoba untuk belajar yang sebenarnya kita selalu lemah di situ ya ini nanti kita akan bahas lebih jauh ya kemudian connectivity ini adalah hubungan kita hubungan kita dengan manusia sesama manusia hubungan kita dengan alam dengan Tuhan dan yang paling penting adalah keberlanjutan atau sustainability baik Bapak Ibu yang saya hormati nah jadi agar kita authenticity kita itu selaras dengan alam maka temukan ya Bapak Ibu temukan apa sebenarnya yang menjadi ciri khas kita yang gini ya ada teman saya itu dia kepandainya adalah membuat joke ya jadi dalam hal dia dapat kesulitan pun dia bisa menertawakan dirinya dia dengan joke dan itulah true self dia ya dan itu bisa menjadi kekuatan loh menjadi kekuatan ya nah Bapak Ibu disini ada ada kalau mau tahu ada yang mau tahu kekuatan kita yang lebih spesifik yang sifatnya bawaan kita yang genetik kita ada yang disebut sebagai Stevennya itu yang saya sampaikan tadi ya jadi secara garis besar kita ini ada yang sensing ada yang thinking ada yang intuitive ada yang feeling kemudian ada yang instingnya Ibu 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 Saya Sensing Introvert Sensing Saya Intriting Intriting Penuh dengan ide Intriting Penuh dengan ide ide inovasi Kadang juga ide itu gak jadi jadi butuh ada yang mendampingi lagi Mengeksekusinya ya Pak Mengeksekusi ide tetapi kalau idenya banyak sekali ide itu jadi ini teman-teman bisa belajari apa sebenarnya saya ini orang thinking intriting feeling atau sensing itu ada testnya tersendiri dan jadikan itu kekuatannya jadi kalau anak kita ini pintar buli tangkis tapi dia tidak tahu foli tidak terlalu pintar di foli maka dia kita kursusin dia bulu tangkis atau foli coba di chat dia pintar bulu tangkis dan dia lemah di foli maka kalau kita punya uang dan uang kita hanya terbatas ini mau dia dikursusin di bulu tangkis atau di foli dia pintar di foli tapi lemah di bulu tangkis itu coba di chat bulu tangkis Pak Suranto dari Stragen kita berikan applause bulu tangkis pasti habis betul sekali jadi mending kita investasi dengan yang memang sudah ada yang mengatakan bukannya dia sudah jago bulu tangkis justru karena dia jago bulu tangkis maka kita masukkan dia ke sekolah bulu tangkis supaya lebih hebat lagi supaya Pak Mulyadi Pak Mulyadi ditermain bulu tangkis juga supaya dia bisa lebih hebat lagi ketimbang kita berinvestasi ke yang lemah itu biasanya justru habis waktu habis uang habis tenaga nggak naik naik juga atlet-atlet dunia itu seperti itu jadi dia dimana dia yang sudah kelihatan ada talent bagus itu maka dia kembang nah kaitannya dengan ini Bapak Ibu kembangkan strength sisi kekuatan Bapak Ibu nah asosiasikan itu kekuatan kita itu kelebihan kita itu ke alam kalau kita ingin serah-serah dengan alam ada orang yang mengatakan saya itu seperti sungai hidup saya seperti sungai yang mengalir tapi ada peringatan dari Pak Jamil jangan mengalir begitu saja ya tentunya tentu mengalirnya itu harus terarah persiapan dan rohan tetapi bahwa ada orang yang mengidik dikasih dirinya sebagai sungai oh saya itu seperti api ya yang selalu semangat membakar membara itu jadi agar koneksi kita dengan alam ini makin kuat makin bagus kita asosiasikan kekuatan kita itu dengan kekuatan-kekuatan yang ada di di alam dan kita belajar dari situ dan memang kita disuruh itu kita disuruh itu kita disuruh itu kita disuruh itu untuk belajar dengan alam metafora-metafora kita dari alam kemarin Pak Mulyadi khutbah itu di masjid bagaimana orang itu harus didorong dengan sesuatu yang dia terpaksa melakukannya antara lain dengan ada hiu-hiu kecil itu jadi mengasosiaksikan kekuatan kita itu dengan kekuatan alam itu salah satu jadi ini sudah sudah-sudah bocor halus ya bocor halus bocor halus ini rupanya kalau sudah agak lama dia gak ini gak jalan dia gak ini gak bisa nextnya bocor halusnya baik sampai disini ada yang ingin bertanya silahkan Bapak Ibu baik sahabat-sahabat semua ini mau dirampungkan atau nanti kita kumpulkan sekalian di sesi tanya jawab Pak Darhamsyah kalau ada yang mau bertanya silahkan tapi kalau enggak kita lanjutkan mungkin dilanjutkan dulu ya Pak Darhamsyah menarik lanjut baik lanjut nah tadi authenticity yang kedua adalah adalah connectivity jadi kan ada tiga T tadi ya ada tiga T T yang pertama adalah authenticity T yang kedua adalah connectivity ya bagaimana agar fisik dan mental kita terhubung dengan alam kita tahu ada body mind and soul nah begini ceritanya itu sering 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 ya teman-teman semua pergi outbound ke alam atau family gathering ya ada kemana ke Malang ke Batu Songgoriti ya di Malang mana tadi dari Malang ada ke Songgoriti kalau kalau di kalau di Jawa Tengah kemana itu ya ke Kaliurang ya di Jember juga ada ya di Magelang lagi ada banyak orang ke alam tapi sayangnya kita ke alam tapi tidak terhubung ke alam bahkan ada yang bawa ini bukan ada lagi banyak yang bawa bawa alat-alat band ya alat-alat band nah saya di kantor itu saya bilang ini kita ke alam tapi kita tidak mendengarkan musik alam ya bagaimana bisa kita ke alam tapi yang kita bawa adalah organ drum ya yang membuat kita bising sebenarnya kita sudah terdistraksi oleh itu di kota jadi saran saya kepada Bapak Ibu yang saya hormati ketika kita berada di alam marilah kita singkirkan semua itu ya bagaimana agar fisik dan mental kita terhubung dengan alam ya beberapa waktu yang lalu ya beberapa bulan kemarin saya ditunjuk sebagai penanggung jawab perkemahan pramuka se Sulawesi dan Maluku itu ditempatkan di salah satu tempat di Taman Wisata Alam lalu adik-adik pramuka mengajukan proposal salah satu proposalnya adalah sound system wah sound system sekian buat wah saya bilang saya yang pertama tidak setuju dengan sound system yang ribuan watt itu kenapa pak wah bukankah itu keren pak ya ini kan acara nasional bahkan ada kita memang perkemahannya sesuai semua lupu tetapi banyak juga observer yang hadir dari Jawa dari Sumatera malu dong kita kalau acara acara kita pembukaan kemudian ada acara budaya tiap malam yang sound systemnya kecil suaranya saya bilang ingat di taman wisata alam itu banyak fauna satwa yang bisa terganggu dengan suara di sini itu makanya saya tidak setuju juga di beberapa tempat itu giting naik safari naik safari keliling orang ke daerah-daerah untuk naik safari itu boleh kalau ada pengaturan rute yang dilewati dan juga penggunaan cahayanya karena hewan-hewan nocturnal itu terganggu ada hewan-hewan nocturnal yang malam yang terganggu dengan cahaya ini Bapak Ibu sekalian bagaimana agar fisik dan mental kita tergabung di alam yang kedua zoom in dan zoom out gimana zoom in itu dan zoom out itu zoom out nya dulu zoom out itu kalau kita melihat dari jarak jauh di sini di beberapa tempat kalau kita ke satu tempat pasti ada tempat ketinggian di Sulawesi Barat itu banyak ketinggian kita melihat ke alam di pare-pare di Jayapura kota Jayapura juga ada tempat ketinggian di kota agar kita terkoneksi dengan alam kita zoom out kita melihat dari ketinggian disitu banyak sekali yang kalau kita melihat dari dekat kita tidak melihat tetapi dengan melihatnya dari helikopter view dari atas kita bisa melihat keindahannya pada waktu mau mendarat dengan pesawat di Timika saya melihat ke bawah betapa indahnya perkampungan-perkampungan masyarakat-masyarakat suku asli kelihatan sangat indah itu juga salah satu untuk mengkoneksikan kita adalah zoom out melihat dari jauh kalau perlu lebih jauh lagi melihat kejagat raya malam-malam kita melihat bintang tapi kita kalau melihat bintang harus kita ke lapangannya Bapak-Ibu karena jangan banyak yang lampu-lampu kalau di kota kita cari ke lapangan yang tidak ada lampu baru kita melihat ke langit kita zoom out melihat bintang-bintang subhanallah ada yang bergerak ada yang bergerak ada yang seperti bintang jatuh nah kalau zoom in itu kita lihat detail nanti akan saya gambarkan juga zoom in itu kita melihat ke detailnya itu jadi daun yang sehari-hari kita lihat sepintas begitu nah saya sarankan Bapak-Ibu sekali-sekali kita lihat zoom in daun itu ada apa di situ sarang laba-laba yang kita cuma lewat begitu kalau kita zoom in baru kita lihat subhanallah ini karya arsitektur yang sangat indah dan kuat sarang laba-laba daun juga begitu yang hanya selembar daun ternyata kalau kita zoom in kita lihat struktur-struktur daun itu sedemikian rupa yang sehingga dia bisa menjadi pompa mekanis tidak ada pompanya tidak ada listriknya tetapi bisa dia menarik air dari bawah dan pada saatnya dia melepaskan itu yang disebut proses evapotranspirasi jadi dia evaporasi juga menguapkan ada mulitnya juga itu daunnya ada stomatanya seperti itu jadi kalau kita melihat alam itu secara zoom out dan zoom in itu kita akan bisa terhubung nah selanjutnya adalah kita tanyakan hikmah apa hikmah kalau sekiranya ini saya lebih bagus segambang ini Bapak Ibu tidak usah cari dimana saya ini tidak usah dicari dimana saya disini mungkin yang lagi baringan itu Pak dari konsepnya ya benar jadi selara salam betul hati-hati sungainya Pak Dar jadi betul kan kalau kita bilang jangan pikirkan ini justru orang akan pikir kalau kita bilang jangan cari saya iya kan jangan pikirkan muka yang jelek yang tergambar adalah muka jangan cari saya temukan ini teman-teman semua pergi ke tempat sini ini sibuk selfie-selfie ketawa-ketawa cerita-cerita dan ambil foto tapi kehilangan momen kehilangan momen yang menurut saya sesuatu yang sangat berharga sehingga saya pergi menyendiri mendengarkan suara mendengarkan zikir dari air terjun itu padar harus bikin panduan mati alam padar ya siap-siap jadi sabbaha lillahi maafis samawati wa'at sesungguhnya bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit termasuk air terjun ini sebenarnya yang bertasbih sayang sekali ini di Nrekang salah satu daerah desau angin suara air terjun kita nikmati wah luar biasa sekali luar biasa ada ada suatu energi ini kalau lebih jelasnya nanti bisa di buku Eco of Happiness Backlicks pada kesempatan ini saya tidak sampaikan itu tapi buktikan sendiri dan saya sudah membuktikannya di banyak tempat Bapak Ibu saya yakin juga sudah banyak dari Bapak Ibu yang mencoba itu jadi jangan cuma pergi selfie-selfie terutama banyak di sini yang masih adik-adik kita yang masih muda-mudanya cuma pergi selfie-selfie doang sudah itu pulang apa yang didapat tidak ada paling cuman kesannya tidak itulah sebabnya kenapa itulah sebabnya kenapa orang pergi rekreasi tapi kadang dia pulang masih tetap galau kita sudah pergi rekreasi padahal harusnya kembali kreasi kembali berkreasi kembali fresh karena kita kehilangan momen itu kita kehilangan kita ke Bantimurung cuman Bantimurung ada air terjun kita cuman foto-foto doang terus keledek-keledekan sama teman dan sebagainya tapi kita kehilangan kita kehilangan momen menatap air terjun itu iya kalau perlu kita tanya sekiranya sekiranya air terjun itu mau berbicara kepada saya apa yang ingin dia sampaikan sekiranya air terjun ini ingin berbicara kepada saya apanya yang dia ingin sampaikan ke saya Pak Widin ada angkat tangan itu Ibu Widin gak apa-apa sambil jalan ya baik Pak Muhammad Abidin kita buka sisi pertanyaannya Pak Daram Shah ya untuk Pak Muhammad Abidin silahkan Pak ya terima kasih Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih Pak Daram menarik sekali yang disampaikan cuman memang ada sedikit ini generasi jet sekarang ini kan memang beda Pak ya dengan generasi kita yang yang agak ini saya tadi ada di WA bagaimana pengobatan segala macam penyakit salah satunya adalah healing di hutan tapi generasi jet sekarang ini mungkin dengan selby mereka sudah healing itu Pak gimana itu kira-kira gimana ini Beda era jadi beda treatment jadi bagi mereka ya betul-betul ini perspektif dan kita harga itu jadi 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 begini Pak dua-duanya betul ya dari perspektif saya sudah healing dengan cara ini saya sudah enjoy kok saya gak perlu melakukan ngapain tidur-tiduran di batu yang saya nanti dikirai orang gila gitu kan sama temen-temennya ya bener nah itu ceritanya panjang tetapi ada efek ya ada efek ada efek di tubuh kita ya yang mengeluarkan ya ada ada dopamine ada exotoxin dan sebagainya ada yang sifatnya itu dia hanya kesenangan sementara hanya kesenangan sementara dan dia tidak menetap itu yang saya katakan tadi tidak jarang senang dengan selfie-selfie begitu tapi pulang galau lagi ya galau lagi jadi dia jadi memang bukan berarti dia tidak senang dia tetap senang dia tetap bahagia tetapi yang sifatnya hanya artifisial dia tidak sampai ke dalam begitu ya nah ini bedanya dengan kalau kita memang terkoneksi langsung seperti itu Pak jadi sama-sama dapat ya senangnya tapi ada yang hanya dapat enjoymentnya aja tapi tidak happiness tidak happiness yang saya ingin oke jadi emang kita lanjut ya beda-beda ya baik silahkan lanjutkan Pak Dr. Ramsha jadi kalau bilang wah ini kalau di kota bisa gak bisa ya di kota kan selalu aja ini kebetulan saja ini di hungar karena di kota kan jarang ya ada panorama seperti yang di Sulawesi ini di hungaria di kota Budapest ada sungai yang teman-teman begitu juga sibuk foto-foto-foto saya mengambil tempat untuk melihat ke sungai ya di Paris sebelumnya sebelum ke hungaria di Paris juga gitu saya melihat ke sungai Sein ke sungai Sein ini sungai dan saya pisah dari rombongan dan menatap ke sungainya menatap ke sungainya ada ada ini kan belum datang kita ajak Pak Siabi tolong di itu ya Pak Siabi tunggu di mana tolong Panitia bantu oke baik ya nah agar kita tidak kehilangan jadi kita berdialog dengan sungai ini ya ini di depan rumah jadi Pak saya gak bisa ke desa gak bisa juga ke cari ke sudut-sudut kota mencari tempat-tempat apalagi kalau di kota saya gak ada sungai ya di sekitar berbicara lah dengan tanaman berbicara dengan tanaman berbicara dengan kucing saya lihat berbicara dengan ngobrol dengan kucing gitu ya sama dengan Bunda Sofi juga suka ngobrol dengan kucing gitu ya ngobrol dengan kucing apa kabar sudah makan oh saya melihat kamu segar sekali hari ini ya nah banyak riset menunjukkan bahwa kedua belak pihak kedua belak pihak itu merespon diri kita juga merespon maka tanaman juga atau hewan itu juga merespon secara positif ini tadi daun yang saya bilang tadi kalau kita mengamati secara zoom in luar biasa kan kalau kita melihat sepintas daun ternyata ketika kita zoom in itu ada struktur yang sangat rumit dan luar biasa subhanallah nah yang terakhir ini terakhir tadi sudah ada tanya jawab sambil jalan tapi nanti kita akan ada kesempatan lagi untuk itu T yang ketiga tadi T yang pertama apa tadi Pak? Authenticity Authenticity oke bagus yang kedua connectivity dan yang ketiga adalah sustainability sustainability itu artinya kita mempertimbangkan dampak dari setiap apapun yang kita lakukan sekarang ini kalau orang mau minum kopi sudah ada kopi dalam kaleng jadi kita gak perlu lagi menyeduh kopi kopi tubruk cari air panas atau kalau mau es ngambil es ini sudah ada kopi dalam kaleng mau dingin tinggal tanya tokonya yang habis dari kulkas tapi apa dampaknya kopinya selesai kita minum kaleng itu urusannya masih panjang untuk menghancurkan kaleng itu Bapak Ibu sekalian memang bisa didaur ulang kaleng tapi itu butuh suhu berapa ribu derajat dan itu menguras sebenarnya alam jadi itu kita pertimbangkan ini apa setiap yang kita mau lakukan di sehari-hari kita pertimbangkan dampaknya perlu gak memang saya pakai sedotan misalnya kalau gak perlu kita minum saja dampaknya untuk mengurangi itu kita harus bejak bawa tumbler sendiri dan sebagainya kemudian pertimbangkan juga kebutuhan pihak lain pertimbangkan juga kebutuhan pihak lain saya ada cerita sedikit nah ini ada penjual bubur penjual bubur tapi ini bukan penjual bubur naik haji penjual bubur lewat di salah satu kampung yang memang dia selalu di situ dan di situ ada Pak Kiai yang lagi menjamu tamunya nah lalu Pak Kiai wah ini dia bilang sama tamunya ini bubur yang paling enak yang saya tahu wah tamunya Pak Kiai wah Pak Kiai borong dong Pak Kiai borong wah iya ini ayo ayo wah dipanggil penjual buburnya sini 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 nah begini dia bilang Pak Kiai ini saya beli semua ya ini dia kasih tahu itu penjual berapa yang saya beli semua berapa yang saya beli semua Pak Kiai kanan saya di ujung lorong itu yang sudah menunggu saya Pak Kiai jadi Pak Kiai boleh belilah tapi mungkin tidak semuanya Pak Kiai ya nah kalau dari segi ekonomi kita lihat wah lebih untung dong langsung laku belum tentu yang di ujung sana juga membeli misalnya dan belum tentu habis ya nah apa yang terjadi Pak Kiai ini lalu manggil semua jamaahnya sini sini semua wow tukang bumbu mungkin saya mau di ini ya dikerbutin mungkin sama tamunya ya mungkin mau digebukin sini sini semua tamunya pada datang semua kenapa gini 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 bapak ibu semua datang ke rumah saya untuk ketemu Kiai nah hari ini saya mau bilang ya beliau ini ditepuk-tepuk beliau ini lebih Kiai dari saya beliau ini penjual bubur ini lebih Kiai dari saya ya nah itulah bapak ibu tadi mempertimbangkan kebutuhan pihak lain jadi si pembubur ini rupanya juga sudah hidup selaras dengan alam ya dia tidak berpikir ego kalau egonya yang egonya ya tadi ego versus ego ya kalau egonya enak dong saya langsung pulang ke rumah ngapain jualan lagi sampai ujung gang itu ya enak langsung laku langsung habis saya bisa langsung istirahat ya tapi dia berpikir bahwa ada langganan saya ya maaf pak Kiai ada langganan saya bagaimana kalau pak Kiai ngambil semua bagaimana dengan mereka juga yang dia nah bapak ibu sustainability itu mengajarkan ke kita gitu selain kita mempertimbangkan nampak kita harus selalu mempertimbangkan pihak lain yang ketiga adalah kita pertimbangkan kepentingan jangka panjang jadi bukan hanya untuk generasi kini tetapi juga kepentingan untuk generasi generasi yang akan datang ini ada cerita tersendiri juga ya sebenarnya bapak ibu untuk kepentingan jangka panjang itu kita sebenarnya kita hanya di titipi ya alam ini kita hanya di titipi oleh cucu-cucu kita jadi katanya penyu itu penyu itu kalau dia bertelur saya pernah melepas tukik ya sering kita ada cara melepas tukik ke laut kalau tukik itu mau dilepas ke laut dia tidak langsung lari ke laut kita letakkan di tanah dia merangkak-merangkak kemudian beberapa diantaranya diam begitu ada juga malah yang balik melihat ke darat saya dijelaskan oleh masyarakat sana yang memang aktif dalam konservasi penyu laut dia bilang pak itu dia lagi mengakses lagi merekam lokasi di mana dia dilahirkan dan 30 tahun akan datang dia bisa kembali ke lokasi itu untuk bertelur nah bayangkan Bapak Ibu kalau lokasi itu sudah dibangun mal ternyata ternyata dibangun mal ya oleh karena itu kita diminta untuk Arif kalau ada satu daerah memang daerah itu memang tempatnya penyu itu bertelur kita jaga kita konser karena supaya jangan dia pulang nanti saya mau bertelur di tempat saya dilahirkan tapi ini sudah jadi mal kalau kita jadi penyu kita juga pasti kecewa baik Bapak Ibu sekalian jadi ada tiga tadi ya authenticity kemudian connectivity dan sustainability benar-benar tiga poin itu bisa kita tangkap dan kita kembangkan banyak perspektif lain dengan hidup bahagia selara semalam nanti pada kesempatan berikutnya kita akan diskusi bincang-bincang tarilah kita dengan 3T kita ikuti alam semesta itu berdasdik Bapak Ibu hiduplah selaras alam miscaya Anda hidup bahagia karena alam atas izinnya akan bersama Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati